Hai bun, hari ini kita bikin manisan kolang kaling yuk Pertama kita siapkan 250 gram kolang kaling Jangan lupa kolang kalingnya pilih yang masih muda supaya lembut dan bersih ya Ini kita bersihkan juga dari kuning-kuningnya kayak gitu apa namanya itu Pokoknya dibersihin aja karena ini biasanya bisa bikin gatel Nah kita bersihin, kalau misalnya agak susah dipencet bisa pakai pisau ya Ini agak licin yang ini Oke kita buangin semua Nah kalau semuanya udah bersih dari tunasnya kayak gini bisa kita cuci Terus kita siapkan 1 sendok makan tepung beras ditambah dengan air Atau bisa pakai air bekas cucian beras ya Nah diaduk rata kemudian kita tunggu sampai kurang lebih 3 jam Ini sudah 3 jam kita cuci bersih Lihat nih sudah bersih semua kan dari lendir-lendirnya Jadi perendaman dengan tepung beras atau bekas cucian beras ini Supaya dia bersih dari lendir-lendir si kolang kaling Karena biasanya kolang kaling ini nanti kalau misalnya kita biarin aja gitu Dia ada lendir-lendirnya jadi dia cepat basi kalau kita masak Sudah lepas semua sambil kita cuci tadi Nah ini kita cuci lagi dengan air bersih Supaya dia nanti juga gak ada kecium boberasnya gitu Dan ini kita cuci sampai berapa kali ya Baru masukin ke panci Kemudian tambahkan air secukupnya Aku pakai 200 ml air Tambahkan daun pandan supaya wangi Garam supaya gurih dan pewarna makanan Kalau dirasa perlu Karena disini aku suka warna hijau Jadi aku tambahkan warna hijau ya Warna hijaunya juga aku kasih sedikit warna kuning Supaya warna hijaunya itu gak terlalu tua gitu dan cantik Kita rebus kurang lebih 30 menit Atau sampai bahan-bahannya tadi meresap Dan kolang kalingnya jadi lebih lembut Oke sudah kita buka Pancinya kita biarkan dulu sebentar Atau kalau mau tunggu sampai dingin juga oke Kita pindahin wadahnya Dan pandannya gak usah ikutan masuk ya Kemudian kita tambahkan gula Aku pakai 8 sendok makan gula Banyaknya ini tergantung dengan kita Suka manis atau enggak Aduk sampai rata ya Disini selain pemanis Gula juga berfungsi sebagai pengawet alami Tuh sudah diaduk rata Nanti kita masukkan ke wadah penyimpanan Gak apa-apa itu gulanya pakai gula kasar Karena nanti dia akan larut sendiri Akan mencair ya setelah kita diamin Ini aku siapkan toples kecil Karena kita cuma pakai 250 gram Kita masukkan Ini nanti kita diamin di kulkas selama semalaman Sebenarnya kalau mau lebih meresap lagi Sampai 3 malam Cuma ini 1 malam aja udah oke banget Tuh gulanya belum larut ya Tapi nanti kalau misalnya udah didiamin Biasanya gulanya larut atau mencair gitu Sudah kita tutup Kita diamin di kulkas Sudah semalaman Kita coba buka Wah airnya jadi lebih banyak ya Tuh lihat Hampir sama tinggi dengan si kolang kaling Enak banget nih Kita cobain Tuh cantik ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget tuh Nanti kalau misalnya kita mau sajiin Bisa diambil dari toplesnya Pindahin ke wadah lain Karena kan nanti Kalau misalnya kita mau ambilnya gak banyak Sayang kalau toplesnya dibuka Nah kita bisa pindahkan wadahnya kayak gini Dan disajikan Untuk orang yang datang bisa Untuk cemilan rumah juga bisa Ini enak banget Kolang kalingnya juga bagus Katanya kan untuk tulang Terima kasih sudah mampir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh